Bupati Terenggalek Muhammad Nur Arifin menggagas program layanan Makaryo Ningdeso Hebat atau disingkat Meningdeh. Program ini untuk meningkatkan layanan kepada warga sekaligus memberikan keterampilan dalam pertani dan beternak hingga ke pelosok desa melalui berbagai pelatihan. Inilah kegiatan program Makaryo Ningdeso Hebat atau Meningdeh yang diadakan seminggu sekali pada setiap hari Rabu di sejumlah desa di Terenggalek. Dalam kegiatan ini ada 30 lebih layanan diberikan untuk warga, mulai layanan dari instansi pemerintahan, perbankan hingga kepolisian. Jenis layanan untuk warga desa ini meliputi pelayanan kependudukan dan catatan sipil, perizinan, kesehatan, pajak, pertanian, pertanahan, dan layanan lain. Selain itu juga terdapat layanan BPJS, perbankan, pembuatan SKCK, juga layanan laporan ke polisi. Warga menyambut antusias program Meningdeh ini karena mereka mendapatkan layanan kebutuhan administrasi kependudukan, kesehatan, izin UMKM, hingga pajak dengan mudah dan dekat dengan tempat tinggal. Kedekatan program pelayanan kepada warga ini dinilai sebagai kunci indikator kinerja para perangkat daerah. Dalam program Meningdeh ini juga membekali warga dengan keterampilan dan keahlian, dalam pertanian, serta peternakan melalui pelatihan. Ide awal inovasi program Meningdeh ini berawal dari keinginan Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin berkantor di desa setiap pekan. Saat menginap di rumah warga, setiap pekan Bupati Nur Arifin menampung berbagai keluhan warga secara langsung. Adanya program Meningdeh ini diharapkan bisa bermanfaat untuk warga. Selain itu, program ini juga mampu memberantas pungutan liar atau pungli dan praktik calo dalam perizinan. Ketika kita sudah membuat mal pelayanan publik, tapi kalau di Trenggalek kita namanya kafe pelayanan publik karena kita sinergikan dengan pro-pro UMKM. Kita melihat masyarakat tetap harus keluar effort, keluar biaya, keluar waktu yang banyak karena tetap harus datang ke pusat kota. Padahal Trenggalek ini wilayah geografisnya cukup menantang, pedesaan yang jauh yang berbatasan dengan contoh pacitan saja kita bisa tepuh bisa satu setengah sampai dua jam setengah. Nah, itu yang kemudian setiap minggu kita turun memberikan pelayanan dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias dan sangat suka karena rata-rata testimoni mereka, mereka nggak perlu jauh-jauh, mereka nggak perlu antri, nggak perlu ribet. Dengan adanya menikdai ini, kami bersawarga merasa terlayani karena untuk hari ini banyak OPD yang turun ke desa dan bisa melayani dari berbagai bidang, sesuai bidangnya. Termasuk perizinan, admin, dup, dan lain-lain untuk kesehatan. Banyak kegiatan yang berada di lokasi-lokasi lain mas, di sekolah-sekolah, di polindes, dan pasyandu dan sebagainya itu semua bisa dilaksanakan. Kini warga desa bisa memanfaatkan layanan tanpa harus jauh-jauh dan mengeluarkan biaya tambahan ke kota. Harapannya program layanan jemput bola ke desa ini semakin ditingkatkan kualitasnya. Terima kasih. Terima kasih.